Ya saudara sejumlah keluarga yang menjadi korban kebakaran rumah kelurahan Besusu Barat kecamatan Palu Timur pada Senin Malam saat ini telah mengungsi ke rumah-rumah keluarga terdekat mereka. Pasca kebakaran yang menghanguskan tujuh unit rumah dan satu gedung kampus pada Senin Malam membuat seluruh pemilik rumah saat ini memilih mengungsi ke rumah-rumah keluarga terdekat. Sesuai data yang ada, tercatat sebanyak lima kepala keluarga yang menjadi korban atas peristiwa ini. Sejumlah pemilik rumah menjelaskan, mereka memilih untuk mengungsi di rumah keluarga terdekat karena tidak ada satupun barang berharga yang dapat diselamatkan. Ini rumahnya adik, jalan pipit, disitu untuk tinggal sementara. Ini ada berapa kepala keluarga yang melalui musim lain? Sekitar lima, lima kepala keluarga disini. Uang atau apa, sudah simpan lagi. Sekarang tinggal di mana? Sementara tinggal di mana kira-kira. Mereka juga mengaku belum mengetahui pasti penyebab terjadinya kebakaran tersebut dan saat ini masih menunggu hasil penyelidikan dari tim nafis Polda, Sulawesi Tengah. Sebelumnya sebanyak tujuh unit rumah yang berada di Kelurahan Besusu Barat, Kecematan Palu Timur, Kota Palu, ludes terbakar pada Senin Malam. Selain rumah, sebuah kampus yang berdekatan dengan lokasi kejadian ikut terbakar. Rian Saputra, Kontributor TVRI, Sulawesi Tengah